Kalian mikir juga gak kenapa Habib Jafar mirip dengan King Faisal II Irak? Ini dia. Video yang kalian tonton ini memperlihatkan King Faisal II, yaitu Raja Irak yang memerintah pada tahun 1939 hingga 1958, pada saat acara kunjungan kenegaraan Irak ke Inggris pada tahun 1956, bersama pamannya yaitu Putra Mahkota Abdulillah dari Hijaz. Nah, King Faisal II lahir pada tahun 1935, dan dinobatkan menjadi Raja Irak pada usia 3 tahun, setelah ditinggal wafat oleh ayahnya yaitu Raja Ghazi I, akibat kecelakaan mobil pada tahun 1939. Sehingga pemerintahan didampingi oleh seorang wali raja, yakni Putra Mahkota Abdulillah, King Faisal II baru berkuasa secara penuh pada tahun 1958, tepatnya saat dia tumbuh dewasa. Namun pada tahun 1958 terjadi kerusuhan besar di Irak yang menyebabkan kudeta pemerintahan. Lalu jika kamu nanya kenapa King Faisal II mirip dengan Habib Jafar, maka jawabannya adalah ya sebenarnya banyak banget orang yang mirip di dunia ini, cuma karena dua-duanya ini adalah seorang public figure sehingga tampak jadi keren.